Al-Fatiha Namun khilafara ulama bagi imam apakah membaca bismillahirrahmanirrahim itu dengan keras atau dengan sir Sebagian ulama berpendapat dikeraskan dengan alasan karena itu bagian Al-Fatiha Dan juga beberapa riwayat hadis-hadis Namun perlu diketahui semua hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengeraskan bismillahirrahmanirrahim Da'if tidak ada yang sahih Pendapat cumhur dan pendapat imam yang tiga Yaitu imam Maliki Hanafi Hambali Mereka berpendapat tidak disyariatkan mengeraskan bismillahirrahmanirrahim Berdasarkan hadis riwayat muslim adalah Rasulullah SAW kata Anas Adalah aku sholat di belakang Rasulullah Abu Bakar Uthman Maka mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim Dalam satu riwayat yang lain mereka memulai bacanya dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim Dengan dalam riwayat Ibn Khuzaimah Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim Berarti sunnahnya disyirkan Pak Tidak dengan dikeraskan Terima kasih telah menonton!